Intro Assalamualaikum, hi guys, meet again with me on Learning English In this occasion, we will learn about conditional sentences atau kalimat pengandaian Kalau di dalam bahasa Indonesia, apabila kalian ingin mengandaikan sesuatu cukup dengan kalimat Seandainya saja aku punya banyak uang, pasti aku akan beli ini itu Andai saja aku datang tepat waktu, aku pasti bisa menyelamatkannya Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian atau conditional sentences, bentuknya ada tiga Future conditional, present conditional, dan past conditional Yang pertama, future conditional adalah kalimat yang menyatakan suatu keinginan, harapan ataupun rencana yang masih bisa terjadi Sifatnya, possible, masih mungkin bisa terjadi Rumusnya, if plus subject plus verb 1, subject plus will plus verb 1 Yang kedua, present conditional adalah suatu kalimat yang menyatakan suatu keinginan, harapan atau rencana yang tak terpenuhi atau angan-angan Sifatnya unreal, tidak mungkin terjadi Rumusnya, if plus subject plus verb 2, subject plus but plus verb 1 Yang ketiga, past conditional adalah suatu kalimat yang menyatakan suatu keinginan atau rencana, harapan yang tak terwujud Sifatnya, impossible, tidak mungkin terjadi Rumusnya, if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would have plus verb 3 Future conditional Untuk contoh kalimatnya, if we pass the exam next month, we will continue to university Artinya, jika kita lulus ujian bulan depan, kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi Jadi, di bulan depan masih ada suatu harapan Jadi, faktanya adalah kita berharap Ada suatu harapan? Hopefully, we will pass the exam next month and then we can continue to university Semoga kita bisa lulus ujian bulan depan Dan kemudian dapat melanjutkan ke perguruan tinggi Oh, that you're taking it to our side La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Terima kasih telah menonton 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 See you!